Halo guys, lanjut kita, Renegade Immortal. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan perlahan berkata, saya sudah memberitahu, apakah Lo Uyue keluar atau tidak, aku telah memenuhi janjiku. Sesaat kemudian seekor burung bangau terbang keluar dari halaman barat, membawa seorang gadis cantik di punggungnya, matanya terbuka lebar saat menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Setelah Lo Uyue mendekat, dia melompat dari bangau dan berkata pada Wang Lin, kamu datang mencariku. Cheng Lin mengerutkan keningnya dan bertanya, saudari Yue, kamu kenal orang ini? Lo Uyue dengan cepat berbalik dan berkata, iya, saya kenal, dia bergabung dengan sekte itu pada waktu yang sama dengan saya, kata Lo Uyue. Cheng Lin menatap Wang Lin sesaat, lalu menggunakan matanya untuk memperingatkan Cheng Sian sebelum pergi bersama yang lain, hanya menyisakan mereka bertiga di sana. Mata Lo Uyue berkedip beberapa kali, dia benar-benar mengabaikan Cheng Sian dan bertanya pada Wang Lin, bagaimana kamu tahu namaku? Wang Lin dengan santai berkata, jika itu tidak merepotkanmu, silakan bawa orang ini ke halaman barat, jika dia bisa melihat kakak perempuan Tong, itu yang terbaik, jika itu tidak memungkinkan, maka jangan ambil pusing, kata Wang Lin. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh, meninggalkan Lo Uyue dan Cheng Sian yang tercengang, keduanya hanya berdiri dan tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Lo Uyue menghentakkan kakinya dan berteriak, apa, dia memanggilku hanya untuk ini? Wang Lin tidak berbalik, sosoknya menghilang di kejauhan. Cheng Sian menghela nafas, berpikir bahwa Wang Lin benar-benar seorang master, dengan seorang gadis cantik di depannya, dia masih tidak tergerak sama sekali. Cheng Sian merasa dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap itu dalam hidupnya. Adik Lo Uyue, apakah kakak perempuan Tong punya waktu? Saya berteman baik dengan Wang Lin, jadi bisakah kamu membantuku? Kata Cheng Sian. Lo Uyue melirik ke arah Cheng Sian dan dengan tidak puas berkata, kamu yang lebih tua, ikuti aku, hanya sekali ini dan tidak akan pernah lagi, kata Lo Ye naik ke atas bangau, melihat itu Cheng Sian tiba-tiba menjadi semangat dan segera naik mengikuti. Sementara itu Wang Lin, kembali ke ruangannya dan mengeluarkan tungku pil yang diberikan Limuan dan berlatih untuk segera meningkatkan kultifasinya, tak terasa beberapa bulan lagi berlalu, dan retrit Zhou Lin masih belum berakhir. Sementara keahlian Wang Lin dalam alkemis juga meningkat, meskipun gagal 93 kali menggunakan tungku pil yang diberikan Limuan, dia akhirnya berhasil menguasai pengendalian api, dan mulai memurnikan pil menggunakan cara di Batu Giok yang diberikan oleh Zhou Lin. Dalam pelatihan alkemisnya, Wang Lin akhirnya menggunakan cairan roh dari Manik menentang langit, meski beberapa kali gagal, anehnya pemurniannya berhasil. Dengan bantuan cairan roh Manik, pelatihannya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, dia sekarang telah mencapai lapisan ke-15 dan semakin dekat dengan tahap fondasi alkemis. Namun ketika tubuh utamanya mencoba memasuki tahap fondasi, dia selalu gagal. Pada akhirnya, si Tunan memberitahunya bahwa hanya ada tiga cara untuk mencapai tahap fondasi. Salah satunya adalah dengan mendapatkan pil fondasi, yang lainnya adalah mencuri fondasi orang lain, dan yang terakhir adalah meminta bantuan seorang Nesken Sol. Wang Lin kemudian bertemu Chen Xiang, dan meminta bantuannya, Chen Xiang menyanggupinya. Dua hari kemudian kera besar datang, dan menurunkan kotak giok yang berisi pil, lalu pergi. Wang Lin hanya melihat punggung kera roh itu, dan melihat kaki kanan kera besar yang terluka, Wang Lin mengambil batu giok itu dan kembali ke ruangan. Dalam 10 hari berikutnya, Wang Lin tenggelam dalam pelatihan alkemis, dia memasuki manik langit dan menelan pil fondasi. Dalam sekejap, pil itu berubah menjadi energi spiritual murni yang mengalir di tubuhnya, melihat itu Wang Lin dengan tenang mengaktifkan taktik dewa kuno. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin akhirnya berhasil menerobos ke tahap fondasi. Setelah Wang Lin meminum pil fondasi ke-8, pusaran energi cahaya sekejap melonjak ke seluruh tubuhnya, Wang Lin membuka matanya yang bersinar seperti kilat dan segera menemukan bahwa meridiannya hampir tembus cahaya dan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Tubuh utama Wang Lin dengan sengaja mencegah tubuh avatar menyerap energi spiritual dan mendorongnya ke dalam intinya, dan sangat berhati-hati saat avatarnya terbentuk. Wang Lin mengambil botol giok, di dalamnya masih tersisa 5 pil fondasi, dia merenung sejenak, lalu nekat menelan semua pil ke dalam tubuhnya, dan mulai berkultivasi. Beberapa waktu kemudian energi spiritual di dalam 5 pil meletus keluar. Orang biasa tidak akan mampu menampung energi spiritual sebanyak itu, jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan seluruh energi spiritual di tubuhnya. Tapi Wang Lin memiliki taktik dewa kuno, salah satu teknik yang paling ampuh, tidak peduli seberapa banyak energi spiritual yang diserapnya, itu tidak akan dapat membahayakan tubuhnya. Hal ini membuat kultivasi Wang Lin mencapai puncak tahap fondasi alkemis. Saat berikutnya, Wang Lin keluar dari manik langit dan muncul di halaman, dia menyadari ada sesuatu yang aneh dan mencium bau samar darah. Setelah melihat sekeliling, tatapannya tertuju pada mayat kera di gerbang. Itu adalah roh kera yang datang beberapa hari lalu untuk mengantarkan formula pil fondasi, ada luka berlubang di perutnya, sepertinya terkoyak oleh tangan seseorang, jelas tujuannya adalah untuk mendapatkan inti roh kera. Dia mengira apakah Cheng Sian sendiri ada hubungannya dengan ini. Dalam setengah tahun ini, Cheng Sian sangat antusias. Ketika kera roh datang untuk mengantarkan pil, Wang Lin sudah mengira ada sesuatu yang terjadi, Wang Lin menghela nafas dan berjalan kembali ke kamarnya. Dia melambaikan tangannya dan lingkaran penghalang mendarat di tanah. Tubuh utamanya perlahan keluar dari penghalang membuat ruangan menjadi semakin dingin hingga lapisan es terbentuk di dinding. Setelah tubuh utamanya muncul, avatarnya berjalan ke depan dan menyatu dengan tubuh utama. Tak lama setelah itu, mata Wang Lin mengeluarkan cahaya yang sangat dingin dan tubuhnya melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Wang Lin merenung sejenak sebelum pikirannya bergerak dan sebuah topeng muncul di wajahnya, lalu meninggalkan ruangan, dia bisa merasakan kultifasinya telah mencapai puncak formasi inti. Saat berikutnya, Wang Lin bergerak dan sekejap muncul di samping tubuh roh kerat dan menatapnya. Tidak heran, ini adalah makhluk roh tingkat atas, jiwanya masih ada, pikir Wang Lin dengan mata panas. Wang Lin menggerakkan tangannya, lalu menekannya ke atas kepala kerat dan berkata, sejak aku bertemu denganmu sebelumnya, aku akan menyelamatkanmu sekali, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah iblis ketigaku. Sinar cahaya hitam muncul dari tangan Wang Lin dan memasuki kepala roh kerat, cahaya hitam mengalir melalui tubuh kerat dan keluar dari kepalanya. Kali ini, jiwa kerat roh berada di dalam cahaya hitam. Saat jiwa kerat muncul, aura iblis yang membuat orang ketakutan muncul hingga menyebabkan tanaman sekitarnya mulai bergetar hingga mulai layu satu demi satu. Mata Wang Lin bersinar saat melihat itu, sepertinya ada permusuhan bawaan dalam jiwa ini, sangat bagus, tampaknya bukan hanya tubuhmu, tapi jiwamu juga sangat menderita sebelum kamu mati, gumam Wang Lin. Dia meraih kerat itu, lalu memasukkannya ke dalam bendera jiwanya. Setelah memberikan beberapa batasan pada bendera itu, dia menyimpannya dan membiarkannya, di dalam bendera itu ada beberapa jiwa kuat lainnya yang dia kumpulkan sebagai cadangan untuk menciptakan iblis baru. Jika kerat roh ini tidak dimangsa dan malah sebaliknya menelan jiwa-jiwa lain di dalamnya, maka ia akan menjadi iblis ketiganya. Setelah melakukan itu, Wang Lin meninggalkan halaman dan menuju halaman selatan. Pada saat ini, Li Mu Wan sedang menyempurnakan pil obat, dan ketika Wang Lin muncul di kejauhan, dahi Li Mu Wan berkedut, tubuhnya langsung menggigil. Dia mengabaikan penyempurnaan pil dan keluar dari kamarnya, sekumpulan pil peringkat 4 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat orang itu dalam pikirannya saat ini. Tepat pada saat itu, setetes darah milik Wang Lin di dahinya tiba-tiba bergetar, memunculkan perasaan ingin kembali ke pemiliknya, seolah ada magnet besar di kejauhan yang menarik setetes inti darah Wang Lin ke arah itu. Li Mu Wan segera memahami sesuatu, mungkinkah orang yang dia tunggu selama lebih dari 200 tahun tidak jauh dari sana? Li Mu Wan menarik nafas dalam dan segera keluar dari kamarnya, saat dia hendak meninggalkan halaman, sebuah suara lembut memanggilnya, adik perempuan, kamu mau pergi kemana? Cahaya dingin melintas di matanya, Mu Wan mencoba untuk bergerak maju, tapi sosok pria bernama Zen Wei itu tiba-tiba muncul di depannya menghalangi jalannya, sosok berkulit putih itu adalah pria paru baya sebelumnya. Zen Wei memandang Li Mu Wan dan sedikit terkejut, adik perempuan, kamu belum memberitahuku kemana kamu akan pergi, jarang melihatmu terburu-buru, kata Zen Wei, mata Li Mu Wan menjadi semakin dingin, dia menatap pria itu sambil menahan amarah di tubuhnya agar tidak meledak. Dan dengan dingin berkata, Sun Zen Wei, apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu formasi inti tahap akhir, dapat menghentikanku, jika kamu tidak minggir sekarang, jangan salahkan saya karena kejam. Zen Wei hanya tersenyum mendengarnya dan berkata, adik perempuan, bagaimana saya berani menghentikanmu, adik mau kemana, saya akan dengan senang hati menemanimu, kata Zen Wei. Pada saat ini, Wang Lin tiba di halaman selatan dekat Cheng Xi yang tinggal, dia melihat kabut putih di sekitar halaman dengan tenang, dan menyebarkan mata spiritualnya, membuatnya bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di hadapannya. Wang Lin dengan mudah bergerak dalam kabut dan tiba di luar kamar Cheng Xi'an, mata spiritualnya melihat ke dalam ruangan. Saat ini Cheng Xi'an sedang berbaring lemah di tempat tidur, di sampingnya ada seorang pria paru baya menghela nafas sambil memberikan pil ke mulut Cheng Xi'an dan memarahinya. Boca kecil, aku sudah bilang padamu bahwa gadis-gadis itu hanyalah masalah, terutama gadis bernama Tong itu, dia sangat licik, dia bukan seseorang yang bisa kamu tangani, apakah kamu mengerti? Mulai sekarang, berhentilah berpikir untuk mengejar perempuan dan ikuti gurumu dalam mempelajari alkimia, kata pria itu. Cheng Xi'an hanya diam, saat pil masuk ke perutnya, energi spiritual di tubuhnya perlahan menjadi tenang. Gurunya menghela nafas dan berkata, saya tahu kamu frustrasi, berapa kali kamu pergi ke sana, jika bukan karena aku membuang harga diriku, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu, halaman barat bukanlah tempat yang bisa kamu datangi dengan bebas, kali ini, jangan salahkan guru karena menjebakmu di sini, halaman barat telah mengirimkan kabar, jika kamu terus menimbulkan masalah, mereka akan menghancurkan kultifasimu, kata pria paru baya itu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan ruangan. Wang Lin yang memakai topeng berdiri di luar halaman dan melihat semuanya, lalu menghilang dan muncul kembali di kamar Cheng Xi'an tanpa ada yang menyadarinya. Dia melihat Cheng Xi'an dan melambaikan tangannya, segera penghalang di ruangan dipecahkan. Cheng Xi'an terkejut saat melihat sosok bertopeng memasuki kamarnya, dia bangkit dan menatap Wang Lin dengan kejam, apakamu diutus oleh mereka untuk membunuhku, bunuh saja, saya tidak takut, kata Cheng Xi'an dengan dingin, Wang Lin menggerakkan tangannya dan penghalang langsung muncul mengelilingi ruangan. Mata Cheng Xi'an menyusut, dia tersenyum masam dan berkata, mereka bahkan meminta seorang panah tua dari halaman luar untuk berurusan dengan junior seperti saya, kata Cheng Xi'an tak berdaya. Saya memang diminta oleh seseorang untuk datang, tapi untuk membantumu, bukan membunuhmu, ceritakan padaku apa yang terjadi, kata Wang Lin. Cheng Xi'an terkejut saat mendengar itu, setelah menatap Wang Lin yang bertopeng, dia ragu sejenak dan bertanya, siapa yang meminta senior untuk datang? Wang Lin sedikit mengernyit, saya hanya akan memberimu tiga kalimat, dan itu adalah kalimat pertama, jika masih belum dijelaskan dengan baik dalam dua kalimat berikutnya, saya akan pergi, kata Wang Lin. Cheng Xi'an terkejut dan berkata, semua ini adalah kesalahan wanita suntong dari halaman barat, alasan dia dekat denganku adalah karena dia mengincar kedua kerarohku, kata Cheng Xi'an dengan geram. Wang Lin merenung dan bertanya, apa kedua keraroh ini milikmu? Cheng Xi'an mengangguk, kedua keraroh itu bukanlah binatang dari sekte Yuntian, saya membawanya dari luar, jadi menurut aturan sekte, keduanya adalah milikku, kata Cheng Xi'an. Wang Lin dengan tenang bertanya, jadi suntong ini mendekatimu, lalu meminta dua keraroh itu padamu, karena kamu ingin menyenangkannya, jadi kamu memberinya dua keraroh itu kan, kata Wang Lin. Cheng Xi'an memperlihatkan ekspresi penyesalan dan tiba-tiba berkata, tapi, tapi kupikir dia hanya ingin menggunakan roh keraroh sebagai petunggangan, saya tidak pernah mengira tujuannya adalah inti roh keraroh. Inti keraroh besar itu sudah dirampasnya, keraroh besar itu pasti sudah mati, kini, hanya keraroh kecil yang tersisa, saya pergi berkali-kali untuk memintanya kembali, tapi tidak diizinkan masuk, bahkan murid sekte luar, Lu Song telah melukaiku, kata Cheng Xi'an. Wang Lin sedikit mengernyit, dia awalnya tidak ingin terlibat dalam semua ini, tapi karena Cheng Xi'an membantunya mendapatkan resep pil pendirian fondasi, dia harus membantu. Setelah merenung sesaat, Wang Lin memandang Cheng Xi'an dan bertanya, bagaimana kamu ingin membalas dendam? Mata Cheng Xi'an menunjukkan rasa dingin saat berkata, jika keraroh yang lebih kecil masih hidup, maka saya akan menganggap masalah ini sebagai kesalahan saya sendiri, tapi jika keraroh kecil mati, maka aku ingin mereka mati juga. Mendengar itu Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, Wang Lin mundur dan menghilang tanpa jejak. Cheng Xi'an menatap kosong ke tempat Wang Lin menghilang, matanya menunjukkan ekspresi bingung. Setelah Wang Lin meninggalkan kamar Cheng Xi'an, dia dengan cepat menuju halaman barat, namun saat dia hendak meninggalkan halaman selatan, dia tiba-tiba berhenti dan melihat kekejauhan, dia bisa merasakan darahnya bergetar, lalu melambaikan tangannya dan menghilang tanpa jejak. Tepat saat tubuhnya menghilang, Li Muan sekejap muncul, di belakangnya masih ada Zen Wei yang mengikutinya dengan ekspresi lembut di wajahnya. Zen Wei mengerutkan kening dan bertanya, Adik Junior, apa sebenarnya yang kamu cari? Li Muan berhenti, melalui tetesan darah di dahinya, dia dengan jelas merasakan bahwa orang itu sedang berdiri di sini, tapi mengapa dia tidak dapat melihatnya? Li Muan tersenyum pahit, dia segera menyadari bahwa itu karena Wang Lin tidak ingin dia melihatnya, dan berkata, Saya tahu kamu ada di sini, kenapa kamu tidak mau bertemu denganku sekalipun? Kata Li Muan, mendengar itu, ekspresi Zen Wei nampak berubah, mata spiritualnya menyebar, tapi tidak menemukan siapapun. Dia mengerutkan kening dengan curiga dan menatap Li Muan, adik perempuan, siapa di sini, tidak ada orang lain di sini. Li Muan bahkan tidak melihat ke arah Zen Wei, dan kembali berkata, Wan R tidak meminta hal lain, tapi ingin bertemu denganmu sekali saja. Dalam 200 tahun ini, Wan R bergantung pada botol cairan roh agar tetap hidup, jika kamu tidak mau keluar, maka Wan R akan bunuh diri sekarang juga untuk melepaskan diriku dari obsesi ini, kata Li Muan dengan suaranya yang lirih. Sesaat kemudian, ruang bergetar ketika satu sosok muncul. Ketika Wang Lin muncul, ekspresi Zen Wei langsung berubah menjadi jelek, namun dia tidak berani bertindak gegabu dan perlahan menggerakkan tangannya ke arah pinggangnya. Li Muan menatap sosok yang muncul, meskipun Wang Lin mengenakan topeng. Li Muan masih dengan jelas merasakan bahwa orang ini adalah Wang Lin yang dulu. Kamu datang, bisik Li Muan. Wang Lin sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa kamu harus seperti ini? Di saat yang sama, matanya dengan dingin menatap Zen Wei dan dengan tenang berkata, saat tanganmu menyentuh tas peganganmu, itu saatnya kamu mati. Mendengar suara Wang Lin yang dingin, tangan kanan Zen Wei tiba-tiba berhenti dengan ekspresi wajahnya yang berubah, perasaan yang diberikan Wang Lin padanya seperti tekanan seorang neskensol, jika tangannya bergerak, Wang Lin akan langsung membunuhnya. Keringat dingin muncul di dahinya saat dia dengan cepat berkata, karena kakak laki-laki adalah teman adik junior, mana berani aku bersikap kasar, jangan salah paham denganku, kata Zen Wei dengan hormat. Li Muan memandangi Wang Lin, ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, dia hanya merenung sebentar lalu bertanya, apakah kamu masih memiliki batu giok itu? Wang Lin memandangnya sebentar, lalu menjawab, saya membuangnya. Mendengar itu tubuh Li Muan langsung bergetar, hatinya dipenuhi kesedihan, namun dia memaksa dirinya untuk tenang berkata, karena kamu membuangnya, baiklah, itu bukanlah sesuatu yang mahal. Meskipun Li Muan mengatakan ini, dia merasakan sakit yang dalam di dadanya, bagaimanapun giok naga itu adalah sesuatu yang telah dia buat dengan menggunakan kekuatan hidupnya. Jika bukan karena giok naga itu, dia setidaknya sudah berada di puncak formasi inti, bukan tahap awal. Wang Lin menoleh dan tidak lagi memandang Li Muan lalu berkata, aku pergi, hati Li Muan begitu sakit, dia tersenyum pahit melihat punggung Wang Lin, lalu berkata, leluhur sekte Yun Tian ingin pria ini menjadi pasangan kultifasiku, sebelumnya saya terus menolaknya, tapi sekarang, saya tidak punya alasan lagi untuk menolaknya. Jika kamu masih berada di negara Chu dalam tiga bulan, silakan datang ke upacaranya, kata Li Muan. Kaki Wang Lin langsung gemetar, perasaan yang sangat rumit muncul di hatinya dan dia mulai berpikir, mata Li Muan bersinar sambil menunggu jawabannya. Di sisi lain, Zhen Wei akhirnya mengerti mengapa Li Muan selalu menentangnya menjadi pasangannya, alasannya adalah karena orang ini, niat membunuh muncul di hatinya. Wang Lin merenung sejenak, dengan punggung masih menghadap Li Muan, dia berkata dengan nada rendah, selamat. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Tubuh Li Muan bergetar hebat, air matanya mengalir, dan bergumam dalam hatinya, aku benci kamu, benci kamu. Zhen Wei menghela nafas, dia dengan lembut berkata, adik perempuan, dia sudah pergi. Li Muan mengabaikannya dan dengan cepat kembali ke vila, melihat Li Muan pergi dan mengabaikannya, Zhen Wei tersenyum dingin di dalam hatinya. Pikiran buruk melintas di benatnya, jika bukan karena 200 tahun energi Yuan Yin Mu, aku tidak akan meminta leluhur untuk menyetujui kita menjadi pasangan kultivasi, dengan bantuan Yuan Yin Mu dan semua pil yang telah saya kumpulkan, menembus tahap Nesken Sol hanya masalah waktu saja. Jika kamu setuju sebelumnya, aku akan tetap baik padamu, tapi sekarang aku memutuskan bahwa begitu aku mencapai Nesken Sol, aku akan membuatmu membayarnya karena berulang kali menolakku, pikir Zhen Wei dengan dingin. Sementara itu Wang Lin telah meninggalkan halaman selatan, dia masih merasa sangat menyesal akan kata-katanya terhadap Li Muan, bukan karena dia tidak bisa menerimanya, tapi karena dia belum mencapai Nesken Sol, jika dia terlibat dengan Li Muan sekarang, hal itu akan menyebabkan perubahan yang tak terhindarkan dalam rencana awalnya, perubahan yang dapat menimbulkan akibat serius, Li Muan akan terseret dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Setelah merenung dengan berat, dia menghela nafas dan pergi dengan perasaan rumit di hatinya. Dia menghitung waktu yang tersisa kurang dari setengahnya, jadi dia harus bertindak cepat, tubuhnya bergerak seperti kilat dan sekejap sampai di luar halaman barat, dan dengan cepat memasuki halaman tanpa ketahuan, mengikuti jalan yang diberikan Cheng Xian, Wang Lin berjalan cepat melewati halaman dan tiba di kamar suntong yang cantik, mata spiritualnya menyebar dan kejutan melintas di matanya ketika menemukan pemandangan yang liar di mana dua sosok cantik sedang mandi bersama. Kedua wanita cantik itu memiliki lekuk tubuh yang indah, dan tangan mereka saling menyentuh tubuh satu sama lain, lalu tubuh mereka saling berpelukan saat mereka mulai bergerak, dan suara rangan pelan mulai terdengar. Setelah beberapa waktu, suara lembut terdengar, Ling Er, apakah kamu masih mengkhawatirkan Cheng Xian itu? Aku memang telah menipu dia, tapi itu semua karena kamu kekurangan inti untuk resep pil, jadi aku baru membunuh kerarohnya, kata suntong dengan lembut. Tapi, bagaimana dengan Lusong? Kata gadis yang dipanggil Ling Er, dia adalah Cheng Ling. Percayalah padaku, saat Lusong datang besok, aku akan menanganinya, mungkin aku akan membiarkan dia mencicipinya sedikit, aku berjanji tidak akan ada masalah. Ling Er, kakak perempuan telah melayanimu dengan baik, sekarang giliranmu, kata suntong dengan manja. Wang Lin hanya geleng-geleng kepala, tapi tidak masuk ke dalam, dahinya bergetar dan iblis Suliguo muncul dan terkesima menatap adegan liar yang panas di matanya. Wang Lin dengan dingin berkata, aku tidak peduli bagaimana kamu menghadapi keduanya, cari tahu apa yang terjadi pada roh kera dan ambil jiwa mereka berdua, kata Wang Lin keluar dari ruangan. Melihat itu Suliguo belum pernah segembira ini sebelumnya, dia merasa bahwa mengikuti Wang Lin adalah hal yang benar untuk dilakukan, saat ini, dia merasa darahnya mendidih meskipun setelah menjadi iblis. Suliguo tersenyum licik saat dia menghilang ke dalam ruangan. Tak lama kemudian, dia keluar dengan raut wajah sangat puas, lalu melemparkan dua jiwa sambil berkata, keraroh kecil itu sudah mati, setelah mengatakan itu dia menghilang. Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera jiwa muncul untuk menyerap dua jiwa cantik itu lalu pergi dengan cepat meninggalkan halaman selatan. Tepat ketika Wang Lin pergi, raungan kemarahan seorang wanita Nesken Sol muncul dari ruangan pembunuhan dan dengan cepat menyerbu ke arah Wang Lin pergi, tubuh wanita ini dikelilingi kabut saat dengan cepat mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, dia menggerakkan tangannya dan mengirimkan gelombang lingkaran penghalang dewa kuno ke arah wanita itu. Dengusan dingin terdengar dari wanita itu, ketika dia melihat penghalang yang muncul, dia melambaikan tangannya dan sekelompok bunga warna-warni muncul dan menghantam penghalang hingga hancur. Namun anehnya penghalang Wang Lin menjadi beberapa penghalang yang lebih kecil dan menyebar dan melewati kelopak bunga hingga menyapu ke penghalang besar halaman barat, menyebabkan halaman langsung kehilangan keseimbangannya dan miring ke samping, segera banyak jeritan yang datang dari halaman barat ketika banyak perempuan terlempar keluar dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Wanita yang mengejar nampak terkejut saat melihat itu, dia berhenti mengejar Wang Lin dan dengan cepat kembali untuk memperkuat penghalang besar untuk memulihkan keseimbangan halaman. Wang Lin meninggalkan halaman barat tanpa hambatan lagi, namun dia tahu bahwa tak lama lagi, para neskensol tingkat menengah sekte Yun Tian akan datang. Tepat pada saat itu, tekanan yang kuat datang dari kejauhan menuju Wang Lin. Merasakan itu, Wang Lin tetap tenang, dia tidak berhenti sama sekali dan terus bergerak maju. Orang itu tertegun dan dengan cepat mengunci Wang Lin, namun tubuh utama Wang Lin tiba-tiba muncul dan mendekat. Di saat yang sama, bendera pusaka muncul di tangannya. Dan di belakang bendera ada seorang neskensol yang marah yang telah dijebak oleh Wang Lin sebelumnya. Setelah bendera pusaka batasan mendarat di tangannya, Wang Lin tersenyum dingin, sebuah batasan muncul di bawah kakinya dan tubuhnya sekejap menghilang tanpa jejak. Dalam setengah bulan berikutnya, kisah tubuh utama Wang Lin yang muncul segera menyebar ke seluruh sekte, ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak terjadi di sekte Yun Tian. Orang tersebut masuk ke sekte di siang hari bolong, dan membunuh seseorang, lalu menghilang di depan mata mereka, rasanya seperti menamparkan wajah sekte Yun Tian. Hal ini bahkan mengingatkan beberapa neskensol untuk bersiap menangani masalah pemutusan roh, mereka keluar untuk menyelidiki dan menemukan bahwa dua orang yang terbunuh adalah Sun Tong dan Cheng Ling. Setiap orang yang berhubungan dengan mereka, seperti Cheng Xian dan Lu Song, ditanyai, seorang neskensol bahkan menggunakan mata spiritualnya untuk memeriksa apakah Wang Lin berbohong. Namun, karena jiwa Wang Lin jauh lebih kuat, dia tidak dapat menemukan apapun. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, masalah pembunuhan ini akhirnya dibiarkan begitu saja. Adapun Li Mu Wan, dia aman dan tidak terseret, karena Zhen Wei membantunya. Zhen Wei tahu bahwa pelakunya adalah Wang Lin, tapi dia hanya diam, Wang Lin telah membuatnya ketakutan, bahkan tiga neskensol tidak mampu menghentikan orang itu keluar masuk dari sekte Yun Tian, jika dia berbicara, dia akan mati. Kehidupan Wang Lin kembali damai, namun dalam benaknya. Senyuman Li Mu Wan yang sedih terus muncul, setiap kali dia melihat senyuman sedih itu, hatinya terasa seperti tertusuk. Perasaan ini mencapai batasnya ketika sekte Yun Tian mengumumkan ke seluruh negeri Chu bahwa dalam dua bulan, salah satu dari tiga alkemis peringkat lima, Li Mu Wan, akan membentuk pasangan kultifasi dengan putra sesepu sekte luar, bernama Sun Zhen Wei. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin, dia segera bergegas menuju ke vila tempat Li Mu Wan. Saat tiba di depan vila, suara Li Mu Wan terdengar, pelatihan tertutup gurumu hampir selesai. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu bisa menanyakannya begitu dia keluar. Mulai sekarang, kecuali aku menghubungimu, jangan datang kesini lagi, kata Li Mu Wan. Wang Lin merenung sejenak, lalu perlahan berkata, saya ingin pil, pil yang dapat meningkatkan kultifasi saya ke Nesken Sol dalam dua bulan. Kejutan melonjak di hati Li Mu Wan saat mendengar itu, dia membuka pintu, menatap Wang Lin dan bertanya dengan suara gemetar, siapa kamu? Wang Lin pertama kalinya memperlihatkan tatapan lembut, namun jejak kelembutan itu digantikan oleh ketenangan saat dia bertanya, apakah ada pil seperti itu? Li Mu Wan menggigit bibirnya, matanya mengungkapkan kebahagiaan yang belum pernah terlihat sebelumnya saat dia menatap Wang Lin, namun sesaat kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah saat matanya menjadi dingin, Li Mu Wan segera teringat bahwa setetes darah di dahinya tidak bereaksi. Lalu bertanya dengan tajam, siapa kamu? Wang Lin menatap Li Mu Wan dan mengheka nafas, lalu mengeluarkan sepotong batu giok dan menerbangkannya ke Li Mu Wan. Saat melihat batu giok di depannya, seluruh tubuh Li Mu Wan langsung menjadi lunak, kebahagiaan melonjak di wajahnya. Wang Lin menatap ekspresi kebahagiaan di mata Li Mu Wan sesaat sebelum berkata, membunuh pria Zen Wei itu mudah, tapi harus menunggu sampai kultifasiku cukup tinggi untuk memastikan tidak ada seorangpun di sekte Yun Tian yang berani mengganggu ku. Ketika aku mencapai tahap Nesken Sol, aku dapat membawamu kemana saja di seluruh negara Chu dan tidak ada yang berani menghalangiku, kata Wang Lin dengan mantap. Li Mu Wan mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin, wajahnya perlahan meronah merah saat dia berkata, kamu boleh masuk, kata Li Mu Wan bergerak maju keluar dari ambang pintu. Wang Lin tidak mengatakan apapun saat dia berjalan ke depan, ketika dia berjalan menuju Li Mu Wan, aroma harum yang membuat jantung berdebar memasuki hidungnya, Wang Lin berhenti dan menatap Li Mu Wan, mereka sangat dekat satu sama lain sampai Wang Lin dapat dengan jelas melihat wajah Li Mu Wan yang menjadi semakin merah, bahkan lehernya mulai memerah. Mata Wang Lin tidak lagi dingin saat dia merangkul pinggang Li Mu Wan dan menariknya kepelukannya, tubuh Li Mu Wan kembali melunak saat dia jatuh ke dada Wang Lin sampai Wang Lin bisa merasakan detak jantung Li Mu Wan yang berdebar. Setelah lama berpelukan, Li Mu Wan sedikit mendorong, dia memandang Wang Lin dan bertanya, mengapa kamu terlihat berbeda dari sebelumnya. Wang Lin melepaskan pelukannya, dia mengamati ruangan itu sebentar, lalu duduk di kursi, Li Mu Wan menuangkan teh untuknya, lalu berdiri di sana menunggu jawabannya. Wang Lin sedikit tersenyum dan berkata, ma liang adalah tubuh yang kerasukan, ini adalah tubuh asliku. Mata Li Mu Wan berkedip saat mendengar itu, lalu kembali bertanya, nama aslimu adalah Wang Lin? Juga, mengapa tingkat kultifasimu saat ini lebih rendah, sangat berbeda dari sebelumnya? Wang Lin mengangguk, setelah merenung sebentar, dia menjawab, Wan R, jika ada waktu, aku akan memberitahumu, tapi saat ini aku ingin bertanya tentang pil itu. Wajah cantik Li Mu Wan menunjukkan ekspresi dalam dan berkata, di buku kuno terdapat catatan tentang pil yang memungkinkan seseorang mencapai tahap neskensol dalam waktu singkat, tapi resep pil itu sudah hilang atau bahannya punah, dan menemukan bahan lain sangatlah sulit. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya tenggelam, jika tidak ada pil seperti itu, lalu bagaimana dia bisa mencapai tahap neskensol dalam dua bulan, ini adalah masalah yang sangat serius. Li Mu Wan mengerutkan keningnya saat dia dengan hati-hati mencari dalam ingatannya sambil duduk di sebelah Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin tidak mengganggunya, hatinya terpesona saat dia memandang Li Mu Wan, gadis ini bukan hanya tidak bertambah tua, tapi juga menjadi lebih menawan dari sebelumnya. Banyak resep dan buku berbeda terlintas di benak Mu Wan, setelah beberapa saat mencari, matanya tiba-tiba berbinar dan dengan nada bahagia dia dengan cepat berkata, aku sedang memikirkan suatu cara, jika untuk mencapai langsung ke neskensol, bahkan di seluruh planet ini, tidak ada pil seperti itu, jadi kita harus lupakan masalah ini. Cobalah mulai dari pembentukan fondasi ke formasi inti, lalu mencari cara untuk mencapai neskensol, Wang Lin mengangguk mendengar itu. Li Mu Wan tersenyum, matanya yang indah menatap Wang Lin saat berkata, pil apa yang sudah kamu minum sejauh ini. Wang Lin merenung sedikit, lalu berkata, avatar ku ini belum meminum banyak pil, selain pil Pei Yuan, hanya pil pendirian fondasi. Pil pendirian fondasi, itu adalah pil paling dasar yang dipelajari oleh para alkemis, bagaimana kamu membuatnya, tanya Li Mu Wan sedikit mengernyit. Wajah Wang Lin sedikit merah saat mendengar itu, dia terbatuk dan berkata, aku sendiri yang membuatnya, tapi aku mencampur pil itu dengan cairan roh yang pernah ku berikan padamu saat itu, kata Wang Lin. Mata Li Mu Wan menunjukkan tatapan serius saat mendengar itu, dan bertanya, apakah kamu memiliki banyak cairan roh itu? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menganggup. Li Mu Wan terkejut, ada berapa banyak? Tangan kanan Wang Lin bergerak dan meletakkan satu botol di atas meja. Mata Li Mu Wan menunjukkan ekspresi kecewa dan bergumam. Jadi hanya tersisa satu botol, mungkin tidak ada sesuatu yang langka seperti ini sejak awal. Namun sebelum dia menyelesaikan bicaranya, botol lain muncul di tangan Wang Lin, sampai delapan botol terletak di atas meja. Li Mu Wan tercengang, apakah semua cairan roh ini murni atau kamu mengencerkannya? Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, aku tidak mengencerkannya, itu murni semua, apa ini cukup? Kalau tidak, akan kukasih lebih banyak, kata Wang Lin. Apa? Masih ada lagi? Seru Li Mu Wan tercengang, berapapun yang kamu inginkan, aku punya, kata Wang Lin tersenyum tipis. Dada Li Mu Wan dengan cepat naik dan turun saat mendengar itu, dia membuka salah satu botol dan dengan serius melihat isinya, lalu menatap Wang Lin dengan tatapan tidak percaya saat berkata, apa kamu tahu efek cairan roh ini? Wang Lin tidak menyembunyikan apapun dan perlahan menjawab, aku selalu menggunakan cairan roh ini sebagai pengganti pil untuk meningkatkan kultivasi, akhir-akhir ini, aku lihat cairan roh ini juga dapat membantuku meningkatkan keberhasilan alkemis. Li Mu Wan tercengang lagi, lalu sambil tersenyum dia berkata, kamu benar-benar mendapatkan harta karun surgawi, meskipun aku tidak tahu dari mana cairan roh ini berasal, aku menemukan bahwa cairan roh ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkemis dalam membuat pil, selain itu, jika dikonsumsi secara langsung dapat mencegah penuaan. Jika digunakan dalam jangka waktu lama, dapat memperpanjang umur seseorang. Jika digunakan dalam jumlah besar untuk membuat pil, itu akan menjadi pil yang sangat kuat, hanya 10 tetes, itu bisa dijual dengan harga yang tidak terbayangkan di dunia kultifasi, kata Li Mu Wan dengan senyum manis. Setelah Wang Lin mendengar ini, matanya masih tenang saat dia berkata, jadi bila dicampur pil, apa itu akan meningkatkan peluangku untuk menerobos Neskensol? Li Mu Wan mengangguk dan berkata dengan percaya diri, dengan semua cairan roh ini, 30% aku yakin dapat membawamu ke Neskensol dalam 2 bulan. 30% Wang Lin sedikit mengerutkan keningnya sambil mengangguk, lalu mengeluarkan tungku pil milik Yunfei dan bertanya, Wan R, apakah kamu mengenali tungku pil ini? Li Mu Wan hanya melihat sekali ke tungku pil, namun ekspresinya langsung berubah, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wang Lin sedikit mengernyit dan bertanya, apakah ini tungku harta karun? Li Mu Wan berulang kali mengangguk, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan tubuhnya mengeluarkan aura yang tak tertahankan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rejekinya, see you and ciao. Sub-Kah-Kahacı 78 homes Subra 숲